Memasuki bulan puasa, sejumlah bahan pangan di sejumlah wilayah mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga bahan pangan beragam hingga mencapai 7.000 rupiah. Memasuki bulan puasa, sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga di kisaran 5 hingga 7.000 rupiah. Di Cianjur, Jawa Barat, telur ayam kini dijual dengan harga 27.000 rupiah per kilogram atau naik 5.000 rupiah dari harga normal. Sedangkan daging ayam yang harga normalnya 34.000 rupiah, kini dijual dengan harga 40.000 rupiah per kilogram atau naik sebesar 6.000 rupiah. Ayamnya tidak susah, belum punya panen kakaknya, tapi di pasaran ayam banyak. Kalau lebaran sampai 45, bisa sampai juga 50. Kenaikan harga ini dikeluhkan pembeli sebab kenaikan harga jelang bulan puasa tahun ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan jelang bulan puasa tahun lalu. Kenaikan harga bahan pangan juga terjadi di Subang, Jawa Barat. Di pasar tradisional Pamanukan, Subang, Jawa Barat, telur ayam dijual dengan harga 27.000 rupiah per kilogram atau naik 3.000 rupiah dari harga normal. Harga bawang merah stabil di 23.000 rupiah per kilogram dan harga bawang putih naik menjadi 30.000 rupiah per kilogramnya. Kenaikan ini sudah dirasakan pedagang dan pembeli dalam sepekan terakhir dan terus mengalami kenaikan. Kalau biasa hari-hari biasa, harga sama normal. Telur yang paling mahal makanya bingung. Telur berapa sekilohnya? Sekilohnya sekarang 27.000 rupiah. Tadinya makan 22.000 rupiah. Apalagi barangnya nggak ada. Inginnya sih jangan terlalu mahal, apalagi ini murah madolan. Jadi kan kebutuhan bukan ini aja, banyak lagi. Kalau bisa mah jangan terlalu tinggi lah naiknya. Harga bahan pangan di sejumlah daerah diperkirakan akan terus naik jelang bulan Ramadan. Kenaikan harga bahan pangan jelang Ramadan dinilai wajar sebab selalu terjadi setiap tahun. Tim kontributor Berita 1, Bogor dan Subang, Jawa Barat.